Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang kembali di channel Ewanonce mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan umur panjang dan banyak rezeki Oke teman-teman ya di kesempatan kali ini Ewanonce akan berbagi wawasan kembali kepada teman-teman ya akan mereview EGREG EGREG di harga 300-350 ribuan teman-teman ya tetapi EGREG dengan harga disitu sudah mempunyai kualitas yang oke EGREG apa itu teman-teman oke langsungnya kita ke video videonya teman-teman kita teman-teman disini yang akan kita bahas yang akan kita review adalah EGREG IMJ Kinglong teman-teman ya ini kami baru beli ya secara online teman-teman ya ini harga 300-350 ribuan oke teman-teman kita buka saja langsung di holdernya ya ini ada holder kemudian satu buah mata teman-teman ya jadi kita beli kita beli teman-teman kita satu setnya seperti ini teman-teman ya dia tidak mendapatkan taji temen-temen tajinya dia jual terpisah ini teman-teman langsung kita kita lihat dari kelengkapannya kelengkapannya ini teman-teman kita boleh dibekali dengan kunci L kunci L yang kecil teman-teman ya kemudian untuk bautnya ini baut baja ya teman-teman baja hitam ya boleh teman-teman lihat sini ya kita kendorkan dulu jadi disini ada ini ya plat ya teman-teman ya ada platnya disini ada plat kemudian tengahnya ada platnya teman-teman ya kemudian untuk holdernya ini holdernya eh plastik teman-temannya tapi plastik fiber teman-teman ya plastik fiber dia yang mudah-mudahan kuat ya teman-temannya yang belum kita coba juga plastik fiber ya mungkin jenisnya ya bukan atom hati atom atom fiber gitu ya ringan ya dengan kita langsung kita ke bilah matanya ini untuk bilah matanya teman-teman ininya ini fiber juga teman-teman ya atom fiber ya jadi aman ini teman-teman sudah ada perkatnya juga oke mantap ini bungkusnya kemudian untuk matanya terlihat disini ya teman-teman ya jadi permukaan seperti ini permukaannya tidak terlalu lansam ya teman-teman ya tapi sudah bagus uh tajam teman-teman ya tidak menggusi ya langsung tajam ini saya kira ini bisa langsung dipakai teman-teman ya sangat tajam ini coba kita dengarkan kualitas besinya teman-teman ya kualitas besinya kita dengarkan dulu tua ya teman-teman ya kuah keras bagus untuk konsumsi nya tajam yang teman-teman ya ini saya kira bisa langsung dipakai kemudian untuk jenis lubang bautnya ya kecil teman-temannya ini ya kecil ya ukuran baut 10 ya kemudian untuk tebalnya ini tebal teman-temannya rupanya tebal ya PNJ kenglongnya tebal kita ukur di sini ini lima mili teman-temannya kalau dipangkalnya sini lima mili ya lima mili teman-temannya lima mili lebih teman-temannya lima setengah tebal ya teman-temannya kalau sampai di tengahnya tengahnya lima mili lima mili tebal kemudian untuk panjangnya teman-teman kita ukur ini karena long ya teman-teman ya IMG long kita ukur saja di sini dari ujung sini ya teman-teman ya ujung sini kita ke pangkal belakang ini ya lima puluh satu teman-temannya lima puluh satu senti bagian belakangnya teman-teman ya jadi seperti ini penampakannya IMG kenglong jadi panjangnya lima puluh satu senti sudah panjang yang tebal teman-teman ya untuk besi besi-sesnya emang keras untuk lebarnya teman-teman ya lebarnya tadi kita dilupakan seperti ini jadi untuk lebarnya ini di bagian pangkal 4,7 teman-teman ya ya lebar teman-teman ya 4,7 sampai 3 centeng untuk lebarnya lebar ya tetap jadi proses perakitahannya langsung saja kita rakit oraten ya jadi disini menggunakan fiber tidak menggunakan apa holder aluminium teman-teman ya kita rakit jadi posisinya baut ini di belakang teman-teman ya kita masukkan seperti ini saja pas ya teman-teman ya kita pasang di bawahnya kemudian kita masukkan kelenyaan sini ya teman-teman ya ini baut baja ya kalau baut baja nya bagus ini teman-teman ya kita kencangkan saja jangan khawatir untuk model EGRA ini teman-teman ini tidak bisa disetel teman-teman ya tidak bisa disetel naik turin tidak bisa disetel ya ini langsung sudah setelan standar menurut saya tidak terlalu bungku dan tidak terlalu terengangah teman-teman ya kita kencangkan saja sudah pole teman-teman ya ini bukan ini ya pipi ber teman-teman ya bukan ammonium kemudian disini ini adalah 33 ml ya teman-teman ya oke seperti itu kita coba kita kencangkan disini ada plat teman-teman ya disini ada plat ada plat ya coba kita kencangkan jadi mungkin ini untuk mengantisipasi agar tidak terlalu berat teman-teman ya jadi mulai mengeluarkan produk dengan menggunakan fiber teman-teman ya ini kita kencangkan saja teman-teman jangan ragu oke seperti ini penampaknya teman-teman ya yang jikenglong jadi kita beli tidak ini ya tidak dapat taji ya teman-teman ya tajinya jual terpisah teman-teman ya oke disini coba kita timbang teman-teman ya untuk berat keseluruhannya teman-teman ya ini tidak menggunakan holder ammonium beratnya 800 gram teman-teman ya 830 gram teman-teman ya ini tidak menggunakan taji teman-teman ya jika tidak menggunakan taji teman-teman ini bisa menggunakan taji kamelking satu-satu ya teman-teman ya nah disini langsung saja saya perjelaskan teman-teman disini nah ini lihat teman-teman ini saya beli taji taji king satu-satu teman-teman ya kamelking satu-satu ya jadi ini pas ya teman-teman ya ini pas kita buka lagi nah jika teman-teman tidak pakai taji jadi pas disini teman-teman ya kalau dibawahnya sini bisa tidak bang dibawahnya sini bisa teman-teman ya jadi dia ada dua tempat teman-teman jadi bisa disini ya bisa disini teman-teman ya coba kita pasang disini teman ya ini kita pasang disini ini menggunakan taji kamelki sesuatu teman teman ya langsung saja jadi kita masukkan seperti ini saya kira platnya tidak perlu dipasang tidak apa-apa teman teman ya itu mengurangi beban teman teman ya jika teman teman ingin memasangnya tidak apa-apa kita kencangkan saja jadi penampakan seperti ini teman teman ya ini jika dipasang disini teman teman ya nah seperti itu ya kemudian dia bisa dirakit disini teman teman ya coba kita pasang di bagian bawah sini teman ya saya lepas dulu ini memang ada plat ya teman teman ya ini plat ada plat di tengah sini satu ini tetap kita pasang saja ini kemudian jika perlu tidak perlu jika memang longgar ya teman teman bisa lepas saja tengahnya ya kita pasang saja seperti ini untuk pemasangan di bawah teman teman ya di bawah sini ini bagian sebelah kanan ini sepertinya tidak akur teman teman ya kalau jarak lubangnya sama teman teman ya di sini jarak lubangnya sama hanya saja kurang mundur ke belakang teman teman ya masih menyangkut teman teman ya dia dipasang di balik sini ya di balik sebelah kirinya teman teman ya jadi teman teman ya jika tidak dipasang sebelah kiri ini memang bautnya tidak sampai teman teman ya jadi teman teman harus menghenti bautnya yang panjang teman teman ya baut 10 ya jadi seperti itu teman ya jika dipasang sebelah kanannya dia menyangkut di bagian bibernya tidak pas teman teman ya seperti itu ya oke teman kemudian untuk tadi belum kita timbang gitu seandainya kita memakai ini ya tajit teman teman ya jadi ini saja ini baut ya dengan taji ya teman teman ya kemudian klem ini ya teman teman ini bagian tengah sini ini total 900 gram juga teman teman ya kalau kita menggunakan taji ya tapi kami rekomendasikan tetap menggunakan taji ya untuk manut teman teman ya jadi Egre IMG Penglong ini tajinya cocok dengan amelking satu satu teman teman ya ini bisa dipakai disini pas bagian bagian sini teman ya bagian atas ini pas ya oke teman teman mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan ya teman teman ya jadi untuk berat keseluruhan menggunakan taji ini Egre 900 gram teman 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 ya jika tidak menggunakan taji 830 gram teman teman ya kemudian untuk ketebalan 5 mili kemudian untuk panjangnya 51 cm kemudian untuk tajamnya teman teman ya ini saya kira tidak perlu di asa ini bisa teman teman ya karena disini tidak terlalu gusi dia langsung langsung lampir ya teman teman langsung lampir lansam dia bagus permukanya tidak terlalu cekung ya tidak terlalu cekung seperti king salah satu ataupun seperti memang dia sedikit cekung cuma tidak terlalu cekung seperti itu mungkin itu yang dapat kami berikan kepada teman teman ya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan lupa untuk like, comment, subscribe sampai bertemu di video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh